Intro Ini adalah Honda Brio terbaru tipe RSCVT tahun 2023. Brio ini baru saja mendapat facelift pertama semenjak diluncurkan di 2018. Pada video ini akan dijelaskan perbedaan Brio terbaru tipe RS ini dibanding Brio RS sebelumnya, beserta perbandingannya. Ubahan pertama ada di bagian depannya. Brio RS terbaru ini mendapat lampu baru LED, baik itu LED DRL, kemudian lampu utama LED untuk low beam dan high beamnya. Namun lampu scene masih bohlam. Kemudian untuk grill tipe RS mendapat chrome yang gelap seperti ini di bagian atasnya. Dan di bagian bawahnya motifnya diamond cut berwarna piano black. Lengkap dengan logo RS model baru di pojok kanan bawah. Sementara jika dibanding Brio RS lama, Brio ini terlihat lebih sederhana dengan bumpernya yang menggunakan bumper milik Brio sebelumnya. Kemudian untuk lampu juga masih sederhana dengan halogen, namun lampu posisinya sudah LED tanpa DRL. Kemudian grillnya hitam tipis dengan logo RS yang masih model lama. Dari samping Brio RS terbaru ini menggunakan velg yang masih sama secara desain, namun finishingnya dibuat lebih gelap. Sehingga terlihat lebih sporty dengan warna abu-abu seperti ini. Di Brio sebelumnya, finishingnya chrome terang seperti ini. Kemudian di samping di bagian spion juga ada perubahan. Sekarang warnanya sudah hitam gloss seperti ini. Tidak lagi mengikuti warna bodi seperti di Brio sebelumnya. Sebenarnya di Brio sebelumnya yang edisi Urban Night juga sudah black gloss spionnya. Beralih ke belakang, ada dua perubahan utama di sini, yaitu lampunya dan diffuser. Model baru diffuser ini tidak lagi menggunakan motif sarang tawan seperti di Brio sebelumnya. Sekarang polos seperti ini yang terlihat lebih rapi, namun tidak sesporti Brio lama. Logo RS di pintu bagasi juga mengikuti logo RS terbaru dan posisinya lebih naik. Kemudian untuk lampu belakang, desainnya masih sama, namun pinggiran sini diberi motif smoke yang lebih gelap sehingga lebih sporty. Sementara di Brio model lama, lampunya masih berwarna merah full seperti ini dan diffusernya model sarang tawan. Perubahan utama Brio facelift ini ada di fitur Smart Key yang akhirnya hadir di sebuah Brio. Sudah ada tombol Smart Entry model pencet di sini, hanya saja tidak ada di sisi penumpang depan. Bisa untuk lock dan unlock mobil dengan mudah, tidak perlu mengeluarkan remote. Kemudian di dashboardnya ada tombol Start Stop Engine Button, sehingga untuk menyalakan mesin tidak perlu memutar anak kunci, tinggal menginjek pedal rem dan menekan tombol ini. Ketika pintu ditutup, juga ada buzzer model baru yang akan berbunyi, menandakan posisi Smart Key yang tidak ada di dalam mobil. Sudah sama seperti Honda lain yang angkatan ini. Smart Key ini hanya ada di tipe RS, tidak ada di Brio Satya. Brio Lama masih sangat sederhana menggunakan Wave Key untuk semua tipenya, sehingga untuk menyalakan mesin masih memutar kunci konvensional seperti ini. Fitur Smart Entry juga ada di pintu bagasi. Tombol aksesnya ada di sebelah kanan sini. Tombol yang sebelah kiri untuk membuka bagasi, dan tombol yang kanan untuk lock dan unlock mobil. Sementara di Brio Lama, hanya ada satu tombol untuk membuka bagasinya. Kemudian di interior ada perubahan minor di Garnish dan Finishing Dashboardnya. Di Brio Facelift ini, bagian sini menjadi warna hitam gloss, termasuk di panel karbon ini. Kemudian di kisi AC tengah ini, aksennya menjadi merah metallic, yang sebelumnya berwarna orange. Dan juga ada di sisi AC yang paling kanan. Kemudian door handle juga berwarna silver sekarang, sebelumnya berwarna hitam. Dan juga di sekeliling power window menjadi warna silver, sebelumnya berwarna orange. Termasuk hingga ke door trim belakang. Di Brio Lama, aksen-aksen tadi masih berwarna orange mayoritas. Dan juga door handle, setir, dan tos transmisinya masih berwarna hitam. Ubahan berikutnya ada di metercluster. Brio RS terbaru ini menggunakan metercluster yang diambil dari BRV Lama dan juga Mobilio. Sekarang lebih modern, masih analog, namun sudah dilengkapi ring kaca glossy dan juga MID yang jauh lebih lengkap. Ada jam digital, range, trip meter, average full consumption untuk masing-masing trip, odometer, dan indikator bahan bakar yang sudah digital. Dan juga indikator real time full consumption. Dimurnya bisa diatur dengan tuas di sini. Ini hanya khusus tipe RS karena tipe Satya masih menggunakan metercluster model Lama. Brio Lama masih sadarana seperti ini, sangat flat, namun dilengkapi dengan logo RS. MID juga terbatas, hanya ada trip meter, average full consumption, jam digital, dan odometer. Ubahan kecil yang cukup berguna di Brio baru ini adalah adanya backlight di balik tombol audio ini. Sehingga ketika malam hari, tombol audio ini bisa terlihat tulisannya. Dan juga ada di toas transmisi. Indikator toas transmisi ini sudah ada backlightnya. Di Brio Lama tidak ada sama sekali. Hal kecil yang cukup menarik, walaupun tidak terlalu penting di Brio baru ini, ketika masuk ke gigi R, maka akan ada buzzer yang berbunyi. Ini juga merupakan fitur kecil yang sangat berguna dan tidak ada di rivalnya, Agia GR Sport. Kaca jendela driver sudah bisa naik secara otomatis. Di Brio Lama, kaca driver hanya auto down, tidak ada auto up. Motif jok di Brio terbaru ini juga berbeda. Sekarang motifnya garis-garis dengan aksen merah seperti ini. Secara bahan dan ketebalan jok masih sama. Jahitan juga masih sama yang berwarna orange. Motif baru ini juga berlaku di Brio Satya. Sementara di Brio Lama, motif joknya masih belah ketepat seperti ini. Kemudian terakhir ada ubahan head unit. Head unit sekarang menggunakan head unit yang juga dipakai di Honda BR-V dan juga Honda WR-V. Fiturnya lebih lengkap, sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto melalui kabel USB. Namun slot CD menjadi hilang. Pengaturan suara juga tidak sebaik ke head unit Kenwood Brio Lama. Secara speaker masih sama jumlahnya. Ada 4 speaker dan 2 tweeter. Layar head unit baru ini juga lebih besar, sudah 7 inci. Di Brio Satya tidak ada ubahan head unit. Untuk Brio RS terbaru ini, antara CVT dan manual dibedakan head unitnya. Untuk yang manual, tidak dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Di Brio Lama, head unitnya Kenwood yang pengaturannya lengkap. Ada slot CD dan built-in aplikasi Spotify. Output suaranya lebih baik, namun secara layar ia lebih kecil, hanya 6,2 inci. Dan interface-nya agak laggy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.